Ya sudah jelas, mungkin kurang besar ya, kurang, coba di, persentasenya dibesarin layarnya. Ya, oke. Oke, baik, terima kasih, Bu Bari, yang tanya soal bulan kesempatannya. Jadi saya akan menjelaskan terkait 2.4.1, simplification of the general energy balance. Jadi ini penyerhanaan keseimbangan energi umum. Mengingat pernyataan masalah dan kendala yang sering terserat tapi tidak dinyalakan, Anda dapat menyerhanakan keseimbangan energi umum yang dikembangkan di bab 22. Jadi kami memproyeksikan di sini menggunakan simbol ringkas seperti dalam persamaan 22.6 dengan diinsight-nya di dalam dan flow kealirannya. Ditambah untuk mengingatkan kembali atau menyerahkan memori tentang sistem di dalam insight mengacu pada sistem di dalam batas sistem. Sedangkan di flow-nya atau alirannya itu mengacu pada aliran yang melintasi batas sistem. Jadi NLP energi inside-nya sama dengan delta O energi dalam plus energi potensial plus energi kinetics inside Sama dengan key atau heat plus way of work diambil NLP plus energi potensial plus energi kinetics. Sama dengan key plus way of work diambil NLP plus PE masa plus energi kinetics masa. Dalam kebanyakan soal Anda tidak harus menggunakan semua suku dari persamaan kesimbangan energimu. Istilah tertentu mungkin dengan implikasi atau penilaian menjadi 0 atau mungkin sangat kecil sehingga dapat diabaikan dibandingkan dengan isya lainnya. Untuk proses Anda hanya perlu memperdiwankan suku serta tertu dalam persamaan. Tiga aplikasi persamaan B4T1 yang paling umum digunakan. Yang pertama ada sistem tersusup atau sistem. Yang kedua ada open system atau sistem terbuka dengan perpindahan panas ke dalam dan keluar proses. Yang ketiga terbuka steady state sistem aliran. Jadi steady state itu akumulasi sama dengan 0. Berikut ini adalah sistem, berikut ini adalah analisis dari masing-masing kasus ini beserta beberapa contohnya. Yang pertama adalah sistem atau sistem tertutup. Untuk sistem tertutup atau batch, jadi di dalam sistem doang, dia terjadi aliran masa ke dalam atau ke luar sistem. Jadi hanya ada di dalam sistem, jadi tidak ada masa atau panas yang keluar. Jadi M1 sama dengan M2 sama dengan 0. Sehingga energi sama dengan Ki plus W. Jadi Ki sama dengan Min W. Jika tidak ada akumulasi atau steady state. Contohnya adalah pemanasan awal untuk mengembangkan balon udara. Yang kedua ada sistem terbuka dengan perpindahan panas. Banyak proses yang steady state dalam industri keluar pengprosesan kimia. Proses yang didominasi oleh perpindahan panas. Untuk kasus ini ada delta E, W, delta energi potensial, dan delta energi kinetik. Dapat diabaikan karena lebih kecil dibandingkan Ki dan delta H entalpi atau 0. Untuk kasus ini persamaan 24.1 direduksi menjadi Ki sama dengan delta M kali entalpi yang ada masanya sama dengan delta entalpi. Persamaan 24.4 dapat diterapkan pada penukar panas yaitu perangkat untuk mentransfer panas dari fluida suhu dinggi ke fluida suhu rendah dan kolom distilasi. Jadi jika tidak ada perpindahan panas yang terjadi antara sistem dan lingkungan, persamaan 24.4 direduksi menjadi delta H sama dengan 0. Jadi kalau sistem atau tidak terjadi perpindahan panas dari sistem dan lingkungan menjadi delta H sama dengan 0. Persamaan 24.5. Di persamaan 24.5 kadang-kadang disebut keseimbangan entalpi dan digunakan untuk memodalkan pencampuran dua fluida pada temperatur yang berbeda. Sebuah contoh yang sangat tragis dari open atau sistem, sistem unsteady state terjadi pada 12 April 1963 ketika kapal perontok, kapal selam melakukan uji coba menyelam pada kedalaman maksimum 1.300 kaki menggelam dari martel kap dengan 129 orang di dalamnya. Di sambungan pipa berlapis perak melalui permukaan luar kapal, selam gagal dan air laut mengalir ke kapal. Lalu komandan memerintah agar pemberat ditiup sehingga kapal dapat muncul ke permukaan tapi udara di-reserve air, pertekanan tinggi pada 4.500 PSIA mengandung uap air dan pada ekspansi ke tangki pemberat suhu udara turun drasi sehingga uap air membeku memblokir saluran pipa ke tangki pemberat dalam waktu 90 secang politik. Jadi ini beberapa kasus ketika sistem gagal. Dan yang ketiga, sistem yang open sistem gagal. Yang ketiga ada open system terbuka yang steady state aliran sistem. Untuk sistem aliran sedistate delta E sama dengan 0. Jadi akumulasi sama dengan 0. Yang tidak melibatkan perpindahan panas yang bersifat sinifkan. Jadi keynya sama dengan 0. Bersamaan 2.4.1 yang tadi direduksi kembali menjadi W sama dengan delta energi potensial versus delta energi kinetik. Persamaan 2.4.6. Anda dapat menggunakan persamaan 2.4.6 untuk mengukur pompa atau menghitung penurunan tekanan melalui jaringan perpipaan. Selain tiga jenis proses yang terjantung di atas, proses lain memerlukan penggunaan suma suku dalam persamaan 2.4.1. Jadi persamaan 2.4.1 tergadang baik key atau hitnya maupun delta energi kinetik secara bersamaan sinifika. Selain itu Anda juga dapat mencapai simpan tertentu dengan mengacu pada sifat material dalam proses dan kondisinya. Misalnya untuk benda padat atau cairan pada suhu konstan delta U sama dengan 0. Jadi energi dalamnya suma dengan 0. Demikian pula untuk gas isofermal untuk dikati ideal delta U sama dengan 0 dan delta atau delta entalpi sama dengan 0. Beberapa proses spesial yang terkait dalam masalah kesimbangan energi yang telah kami suitkan di bab sebelumnya patut diingat. Jadi yang A ada isofermal, DT delta T sama dengan 0, proses suhu konstan. Yang B isobarik, DP sama dengan 0, jadi proses tanannya yang konstan. Yang C ada isometrik atau isokoric, DP-nya 0 atau proses volumenya yang konstan. Dan yang kedua atau yang terakhir ada adiabatik, K sama dengan 0, tidak ada pertukaran panas. Jika menanyakan keadaan di mana satu proses dapat disebut adiabatik, kemanifikan besar salah satu dari berikut ini. Jadi ada beberapa ciri dari kondisi adiabatik. Yang pertama ada sistemnya diisolasi atau ke sistem. Yang kedua, K sangat kecil dibandingkan dengan suku-suku lain dalam bersamaan energi dan dapat diabaikan. Jadi K-nya bisa dibilang sama dengan 0, dapat diabaikan. Dan yang ketiga, prosesnya berlangsung sangat cepat, sehingga tidak ada waktu untuk perpindahan panas. Jadi bisa dibilang tidak ada perpindahan panas dari sistem telah lingkungan. dihasilkan. Oke, sekian penjelasan dari 24.1. Terima kasih banyak, teman-teman. Terima kasih banyak, Bawarin. Terima kasih, Mohd Fahiz. Jadi di sini ada persamaan ya, persamaan 24.1. Itu yang sudah lengkap ya. Namunnya nanti kalau ada soal, kita akan memetani soal itu apakah termasuk kategori closed system, sistem tertutup, open system, sistem terbuka dengan ada perpindahan panas, atau open system unsteady state, atau open system steady state. Jadi nanti ada beberapa kategori ya. kemudian berikutnya, monggo, Mohd Fahiz, itu Ibu, top set, berikutnya, example 24.1. yeh, amat habib. Dan masih proses begini. Oke, udah. oto, so, Terima kasih. 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 titik 2 ibu saya izin stop share ya bu ya terima kasih bu halo saya izin share screen bu ya itu eksempel 24.2 analisis degree of freedom pada energy balance figure 24.2 menunjukkan suatu hot gas stream pada 500 derajat celcius didinginkan hingga 300 derajat celcius dengan memindahkan panas ke liquid air yang masuk pada suhu 20 derajat celcius Anda ingin menentukan laju alir air per 100 kmol hot gas yang masuk lakukan analisis degree of freedom pada problem tersebut untuk menentukan apakah Anda dapat menyelesaikannya berdasarkan informasi yang diberikan di atas dan pada gambar E24.2 kemudian penyelesaiannya yaitu karena K sama dengan W sama dengan O dan EP sama dengan EK sama dengan 0 pada setiap stream dengan sistem terbuka dan steady state energy balance berkurang menjadi delta H sama dengan 0 karena pada problem terdiri dari empat komponen ini CO2, N2, CH4, dan H2O maka Anda dapat menuliskan empat independent material balance misalnya kita mengambil sudut pandang bahwa setiap aliran pada masing-masing komponen atau aliran stream adalah variable kemudian pertimbangkan seluruh variable problem melibatkan sembilan variable aliran stream yaitu yang dari hot gas ada empat komponen yang dari cool gas ada empat komponen ditambah satu air pada suhu 20 derajat tersius melibatkan sembilan variable aliran stream dan beberapa sudah diketahui dan tiga temperatur yaitu temperatur di hot gas di cool gas sama temperatur air yang masuk lalu mengenai tekanan stream kita harus mengonsumsikan bahwa tekanan tersebut telah ditentukan secara implicit air akan berada pada tekanan uapnya berdasarkan analisis awal di atas Anda dapat membuat suatu tabel untuk melakukan analisis degree of freedom yang pertama yaitu jumlah variable yang teripet dari materialnya ada hot gas cool gas water in sama water out di hot gas itu ada empat aliran komponen tadi yaitu CO2, N2, CH4, dan H2O kemudian karena tadi diasumsikan tekanan telah ditentukan maka disini ada P dan ada T kemudian cool gasnya juga empat aliran komponen ada suhu dan tekanan lalu di water in ada satu aliran komponen yaitu air suhu dan tekanan di water out ada satu aliran komponen suhu dan juga tekanan lalu untuk yang energi ada P dan W ada N yaitu jadi totalnya 2 lalu ada H ada energi potensial energi kinetik dari setiap aliran stream karena tadi aliran streamnya ada 4 jadi 4 dikali 3 ini sama dengan 12 lalu dari material dan energi di total jumlahnya 32 lalu untuk jumlah persamaan yang diketahui dari hot gas ada temperatur tekanan dan 4 aliran komponen karena yang disini sudah diketahui malapaksinya lalu di cool gas ada temperatur dan tekanan lalu di water in dan water out ada temperatur dan juga tekanan masing-masing totalnya 2 lalu untuk di energi balance-nya ada K dan W ada energi potensial dan energi kinetik pada 4 stream jadi 4 dikali 2 sama dengan 8 lalu di material balance-nya ada 4 spesies balance dan air jadi totalnya 5 lalu ada energi balance-nya sendiri 1 dan entalpi pada setiap stream adalah fungsi dari T dan P yang telah ditentukan karena tadi streamnya ada 4 jadi disini 4 lalu di jumlah totalnya sama dengan 32 degree of freedom-nya sama dengan jumlah persamaan yang diketahui dikurangi jumlah variable yang terlibat sehingga 32 dikurangi 32 sama dengan 0 sudah hubungi terima kasih jadi itu cara menentukan itu ya degree of freedom sehingga nanti kalau sudah sama dengan 0 langsungnya bisa diselesaikan berikutnya 24.3 aplikasi energi balance ke sistem yang tertutup ya baik saya bawa saya dalam izin saya screen ya bu apakah sudah terlihat bu oke kemudian saya akan melanjutkan untuk 24.3 yaitu aplikasi dari energi balance untuk sistem tertutup langkah pertama yang tercantum dalam pendekatan yang diusulkan untuk memecahkan masalah energi balance merujuk kembali ke bagian 24.2 kan apa terbuka tertutup pada bagian ini kami menyajikan beberapa contoh penerapan energi balance secara umum pada sistem tertutup untuk mendapatkan hasil maksimal dari bagian ini kamu harus membaca pernyataan masalah menemukan solusinya dan menguraikan dalam pikiran atau makalah kamu bagaimana kamu akan menyelesaikan solusi dari masalah tersebut kemudian yang selanjutnya yaitu eksempel 24.3 soalnya yaitu 10.CO2 pada suhu kamar 80 derajat Fahrenheit disimpan dalam extinguisher yang memiliki volume 4 feet kubik berapa banyak panas yang harus dikeluarkan dalam extinguisher agar 40% CO2 menjadi cair untuk penyelesaiannya yaitu untuk volume spesifik CO2 adalah 4 feet kubik dibagi 10 pounds didapatkan 0,40 feet kubik per LB dari APP J2 halaman 1106 pada grafik CO2 untuk volume spesifik 0,40 feet kubik per LB dan suhu 80 derajat Fahrenheit didapatkan tekanan awalnya yaitu 300 PSIA dan delta H awalnya yaitu 160 B per LB menggunakan basis dalam sistem ini menggunakan basis 10 LB CO2 masa dalam sistem konstan pada 10 LB dalam keseimbangan energinya yaitu delta E sama dengan Ki plus W dimana W adalah 0 karena volume sistem tetap di setiap sistem delta K sama dengan delta PE sama dengan 0 Ki sama dengan delta U sama dengan delta H main delta PV kamu tidak dapat memperoleh nilai delta U dari grafik CO2 hanya dari nilai delta H saja dengan mengikuti garis volume konstan maka volume spesifiknya menggunakan 0,40 kemudian dimana kualitasnya itu 0,6 kemudian dicari lagi pada APB J2 halaman 1106 didapatkan delta H akhirnya yaitu 81 BTU per LB P akhirnya 140 PSIA kamu dapat menyimpulkan bahwa degree of freedomnya untuk soal tersebut adalah 0 dengan satu persamaan yang tidak diketahui untuk diselesaikan yaitu Ki sama dengan delta H main delta PV atau sama dengan delta H akhir dikurangi delta H awal dikurangi P akhir dikali V dikurangi P awal kali V kemudian dimasukkan angkanya didapatkan Ki minus 671,568 BTU ini adalah panas yang dilepaskan sudah Bu Saida Saida udah melihat di appendix J2 itu sudah bu angka-angkanya ya sudah benar bu sudah benar ya enggak maksudku coba bisa ditampilkan enggak ada enggak gambar appendix nya biar teman yang lain tahu caranya mencari iya bu bisa iya munggo munggo di share screen ya iya iya bisa iya sebentar bu ini lagi sudah terlihat bu ya benar nah sekarang posisinya dimana ya tadi diketahui itu V nya 0,4 V nya 80 iya P nya F nya bu F nya itu 80 di sini iya suhunya T nya ini ini garisnya di 80 derajat ini garisnya kesini jadi ini 80 ini ditemukan dengan 0,40 di sini jadi ketemu di sini nanti entalpinya ditarik ke bawah di dapatkan entalpinya entalpinya kemudian tekanannya juga di sini 160 ya di situ iya iya betul ya kemudian dari sini ditarik ke bawah nanti ketemu tekanannya 300 ya oke terus yang kedua yang kedua itu untuk 0,40 V nya kemudian saya lupa soalnya untuk 0,40 kualitasnya 0,2 eh 0,6 0,6 iya bu 0,6 itu di sini ya bu 0,6 0,4 ditarik di sini nanti ketemu 0,6 di sini ketemu entalpinya bu yang 0,6 ini terus nanti ditarik ke bawah ketemu entalpinya sebesar 80 untuk tekanannya ditarik ke bawah ketemunya berapa tadi 140 oke begitu ya cara pembacaan untuk apendik J J2 halaman 10,6 terima kasih Saida baik berikutnya example 24.4 baik saya example 24.4 apakah sudah tertampil baik untuk example 24.4 yaitu penerapan keseimbangan energi pada pengertian plasma nah di sini ada gas argon dalam ruang pengendapan plasma berinsulasi dengan volume 2 liter dipanaskan dengan pemanas resistensi listrik awalnya gas yang dapat diperlakukan sebagai gas ideal berada pada tekanan 1,5 PA dan suhu 300 Kelvin kemudian pemanas dengan dengan pemanas 1000 ohm menarik arus pada 40 volt selama 5 menit yaitu 480 joule pekerjaan dilakukan pada sistem di sekitarnya berapa suhut dan tekanan gas akhir di dalam ruangan kemudian masa pemanas adalah 12 gram dan kapasitas manasnya 0,35 joule joule gram per kilo joule per gram kelvin maksudnya gitu kemudian asumsikan bahwa perpindahan panas melalui dinding ruang dari gas pada tekanan rendah ini dan dalam periode waktu yang singkat yang dapat diabaikan untuk gambarnya gambar sistemnya ter tampil pada figur E24.4 kemudian untuk solusinya yang pertama sistem ini dianggap tidak ada reaksi yang terjadi fakta bahwa coil pemanas dipanaskan di dalam sistem tidak berarti bahwa perpindahan panas terjadi ke sistem yang dipilih dari pembulatan lingkungan kemudian sistem tidak bertukar masa dengan sekitarnya dan dalam kondisi unsteady state kemudian langkah 1, 2, 3, dan 4 adalah pilih sistem sebagai gas pilih sistem sebagai gas dan sistem pemanas seperti yang ditunjukkan pada gambar E24.4 karena asumsi tentang perpindahan panas K sama dengan 0 W dibiarkan sebagai 480 J dalam 5 menit kemudian basisnya yang diambil yaitu 5 menit kemudian neraca energi yang digunakan dengan delta P E energi potensial dan delta energi kinetik sama dengan 0 di dalam sistem adalah delta E sama dengan delta U sama dengan T plus W kemudian untuk delta U sama dengan 480 J asumsi bahwa gas adalah gas ideal menyerdaranakan solusi karena untuk gas ideal PV sama dengan NRT kemudian awalnya kita tahu PV dan T dan dengan demikian dapat menghitung jumlah gas dengan rumus N sama dengan PV per RT P 1,5 pascal dikali 2 liter dijadikan ke meter kubik kemudian dibagi dengan R 8,314 pascal meter kubik gram mol Kelvin dikali 300 Kelvin didapatkan 1,203 kali 106 gram mol kemudian diberikan juga masa kapasitas panas CV sebesar 0,35 Joule per gram Kelvin dan CV gas dapat dihitung karena CP sama dengan 5 per 2 R kemudian CV sama dengan CP main R sama dengan 5 per 2 R dikurangi R didapatkan 3 per 2 R kemudian Anda harus memilih suhu referensi untuk populasi titik referensi yang paling tepat adalah 300 Kelvin kemudian delta U untuk gas dan pemanas dapat dihitung dengan asumsi pemanas dan gas berakhir pada suhu yang sama delta U sama dengan 1,203 kali 10 pangkat main 6 integral T sampai 300 CV DT aksen sama dengan 1,203 kali 10 pangkat main 6 dikali CV nya 3 per 2 R kemudian T dikurangi dikali T main 300 didapatkan kemudian untuk yang pemanas yaitu delta UH sama dengan 200 gram dikalikan 0,35 Joule per gram Kelvin dikalikan T main 300 kesimbangan masa tidak diperhitungkan masa di dalam ruangan tidak berubah yang tidak diketahui adalah T dengan satu persamaan yang terlibat yaitu kesimbangan energi sehingga derajat kebebasannya sama dengan 0 langkah ke-8 dan ke-9 karena delta U nya 480 Anda dapat menghitung T dari kestimbangan energi delta U sama dengan 480 Joule ditambah delta U heater pemanas ditambah sama dengan delta U pemanas ditambah dengan delta U gas sehingga sehingga didapatkan 480 Joule sama dengan 12 dikali 0,35 dikali T men 300 ditambah 1,203 kali 10 men 6 dikali 3 per 2 dikali 8,314 dikali T men 300 didapatkan untuk T nya nanti di angka 414 kemudian untuk tekanan akhir menggunakan rumus P2 V2 per P1 V1 sama dengan N2 RT2 per N1 RT1 atau sama dengan P2 sama dengan P1 dikali T2 per T1 sama dengan 1,5 dikalikan 414 per 500 didapatkan 2,07 pascal seperti itu ya terima kasih jadi yang 24.4 itu sistem yang dipilih itu yang punya gas sama yang punya heater kemudian disini ada delta E sama dengan delta U sama dengan Ki plus W karena jadi kata kunci yang harus diambil Ki nya 0 karena terisolasi sehingga tinggal delta U sama dengan W W nya itu kan tadi 480 W itu positif ketika kerja dilakukan pada sistem oleh lingkungan ya 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 jadi benar kemudian example 24.5 baik saya izin stop skrin ya makasih istiawan berikutnya Anggun dengan Haris ya monggo suaranya gak gede Anggun sama siapa Haris Haris oke sudah muncul bu jadi dari example 24.5 ini adalah kesimbangan energi yang diterapkan pada proses batch misalkan anda mencampur 10 pond air pada 35 derajat Fahrenheit 4 pond es pada 32 derajat Fahrenheit dan 6 pond steam pada 250 derajat Fahrenheit dan 20 PS IA dalam wadah dengan volume tetap haris bacanya itu tadi steamnya kondisinya 250 derajat Fahrenheit 20 PS IA ya oh ya 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 baik steam pada 250 derajat Fahrenheit 20 PS IA dalam wadah dengan volume tetap berapa suhu kecampuran berapa banyak steam yang mengambun atau kondensat dan asumsikan bahwa volume berjana konstan dengan nilai yang sama dengan volume awal steam dan berjana tersebut diisolasi oke lalu untuk penyesaiannya untuk langkah 1, 2, 3, dan 4 dimana dalam memilih sistem jika anda memilih sistem yang digambarkan pada gambar E24.5 anda menentukan proses batch yang berlangsung pada sistem tertutup dengan Q sama dengan 0 dan W sama dengan 0 tentu saja anda dapat memilih 3 sistem terpisah untuk S, air, dan steam masing-masing ditambah 1 untuk bahan-bahan akhir tetapi jawaban untuk masalahnya akan sama lalu misalkan T2 itu menjadi suhu akhir dalam sistem dimana sistem 20 pon dari H2O dalam 3 fase pada awalnya dan dalam 1 atau 2 fase pada keadaan akhir dimana delta energi kinetik dan delta energi potensial sama dengan 0 dan raca energi diodisial menjadi delta U sama dengan 0 untuk mengatasi masalah tersebut anda harus mendapatkan sifat air pada konvensi awal dan akhir sistem jika anda menggunakan banyak versi tabel steam anda hanya dapat mengambil nilai H bukan nilai U yang anda inginkan dan dapat dikeluar dari tabel UAP SI atau tabel UAP AE dalam buku ini jadi anda harus mengumpulkan nilai P dan P pada kondisi awal dan akhir bersama dengan nilai H untuk menghindari menghitung delta U dan dari delta H minus P V kita akan mendapatkan nilai U dari CD di bagian belakang buku ini lalu ini adalah gambaran sistemnya dimana dari 6 pon steam 260 derajat Fahrenheit 10 pon air 35 derajat Fahrenheit dan 4 pon S 32 derajat Fahrenheit dicampurkan untuk mencari panel temperatur T2-nya dalam keadaan kondisi batch jadi kami menggunakan appendix panes karena mungkin tidak menemukan appendix dari 15 jadi kondisi dari appendix panes itu dari S suhu 32 derajat ini udah sama dengan yang punya penjelasan oh mohon aku kami beda soalnya appendix nya juga beda jadi kami appendix panes ini datanya kami dapatkan seperti ini soalnya kami enggak menemukan atau memakai appendix dari himablau benar mestinya meskipun bukunya beda itu akan sama kecuali nanti satuannya apakah satuannya sama disini misalnya punya apa satuannya sama kok ada punya S disini min 143,6 disitu min 0,02 yang lain udah sama ya saya ngacu punya saudara aja karena ada yang keliru jadi dari S itu suhu 32 derajat dengan internal energinya itu minus 0,02 dan volume spesifik volume itu 0,01 0,02 dan air pada suhu 35 derajat Fahrenheit itu internal energinya itu 3,005 dan spesifik volume-nya itu 0,01 602 dan steam 20 PSI-A suhu 290 derajat Fahrenheit didapatkan internal energinya itu 1,089 BTU per pound dan spesifik volume itu 12,741 dan status referensi yang disilatkan dari data di atas di mana volume wadah itu ditetapkan pada volume awal steam awal steam itu 6 pound dikali spesifik volume-nya itu 12,741 feet per pound sehingga didapatkan 76,446 feet Anda dapat mengabaikan volume S dan air dalam perhitungan karena jumlahnya sangat kecil sehingga dianggap 0 dan mungkin selanjutnya diteruskan oleh Mbak Selanjutnya langkah kelima yaitu basisnya adalah 20 pound dari air pada kondisi tertentu yaitu basis 4 pound ditambah 10 pound ditambah 6 pound kemudian langkah 6 dan 7 yang tidak diketahui adalah T2 suhu akhir sistem kualitas X pada keadaan akhir U2 dan V2 namun semua variable ini terkait dalam tabel steam sehingga setelah T2 dipilih nilai dari semua variable lain diketahui jika keadaan akhir diasumsikan saturated jika tidak saturated maka nilai dari dua sifat harus diketahui untuk mendapatkan yang tersisa sehingga beberapa informasi harus diberikan tentang tekanan akhir dalam sistem berapa volume spesifik akhir dalam sistem yaitu menggunakan rumus yang tadi volumenya dibagi dengan basisnya yaitu 76,446 feet kubik per 20 pound didapatkan 3,8223 feet kubik per pound berapakah energi internal spesifik terakhir dari sistem ini adalah energi internal awal dibagi dengan masa awal karena tidak ada perpindahan panas atau kerja yang terjadi yaitu 4 x 0,02 ditambah 10 x 3,005 ditambah 6 x 1.089 BTU dibagi 20 pound hasilnya sama dengan 328,1985 BTU per pound bentar anggun kita uraikan dulu 4 x 0,02 itu berarti 4 LB kalikan entalpinya S ya iya S nya kemudian oke berikutnya ditambah ditambah dengan 10 10 kalikan 3,005 tambah 6 kalikan 10 8 9 itu sama dengan sama dengan itu punyinya siapa 3 328 itu apanya total itu nya bu spesifik akhirnya bu energi internalnya 3 28 tadi anda disoal berarti enggak ini dihitung ditambah terus dibagi sama 20 hasilnya ini bu oh itu hasilnya oke dibagi dengan 20 hasilnya itu oke terus untuk menghitung kualitas tim pada kondisi akhir sistem anda dapat menggunakan 2 nilai di atas rumus tadi itu di angka tadi dimasukkan ke rumus ini 1 min x dikali v liquid plus x kali v vapor sama dengan 3,8223 yang B persamaan B yaitu 1 min x dikali u liquid ditambah x kali u vapor sama dengan 328,1985 mari kita abaikan volume cairan itu sangat kecil kemudian x persamaan ini di v liquid sama v vapornya dianggap kecil ya bu jadi x sama dengan 3,8223 per v vapor penggunaan tabel steam membutuhkan solusi trial dan error anda dapat mengangsumsikan t2 untuk mencari u dan v untuk cairan dan uap atau vapor dengan menggunakan persamaan c untuk mendapatkan x dan tentukan apakah persamaan b terpenuhi dengan mengangsumsikan suhu yang berbeda anda dapat mengkelompokkan 357,9 dan melakukan asumsi pertama t2 nya itu di suhu 220 Fahrenheit didapatkan u dan v sebagai berikut kemudian mencari x nya yaitu dengan rumus yang tadi 3,8223 per v vapor itu dimasukkan x sama dengan 3,8233 dibagi 23,15 hasilnya 0,16511 kemudian dimasukkan ke rumus yang 1 min x kali u liquid plus x kali u vapor hasil didapatkan itu 335,395 ternyata terlalu tinggi kemudian asumsi lagi di suhu 215 Fahrenheit yaitu x nya didapatkan sebentar bu maaf not responding ya kemudian didapatkan 0,15072 terus mencari energi internalnya juga itu ternyata terlalu rendah kemudian diinterpolasi antara suhu 215 sama 220 didapatkan 219,2373 Fahrenheit dan x nya didapatkan 0,1627 kemudian keadaan akhirnya adalah 20 dikali x nya ini 0,1627 sama dengan 3,255 pound steam sehingga 6 min 3,255 pound sama dengan 2,745 pound yaitu kondesat steam nya bu ya oke jadi disini ada perubahan ya dari yang punya email blue bedanya hanya di punya S ya yang paling mencolok yang lain gak ya iya oke terima kasih kemudian 24.4 aplikasi energi balance ke sistem yang terbuka iya bu iya bu disini saya akan menjelaskan tentang aplikasi energi balance di sistem terbuka pada sebagian proses industri banyak sekali yang memakai sistem aliran terbuka steady set atau aliran tunak dimana dapat operasi seperti pengangkutan padatan dan cairan pertukaran panas penguapan dan sebagainya bahkan pada industri yang kompleks dilakukan analisis rupa tinjauan aliran material dan energi seperti diilustrasikan pada gambar 24.3 dimana terlihat di gambar 24.3 ada material masuk material keluar energi keluar dan kehilangan energinya analisis ini dilakukan untuk mengurangi biaya pada proses di industri selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eksempel 24.6 yaitu penerapan keseimbangan energi untuk memompak air diketahui air dipompak dari dasar sumur sedalam 15 feet dengan kecepatan 200 galon per jam ke dalam tangki penyimpanan berventilasi untuk menjaga kepinginan air dalam tangki 165 feet di atas kebukaan tanah lalu untuk mencegah air memakku di musim dingin ditempatkan pemanas kecil sebesar 300.000 BTU per jam ke dalam air selama pemindahannya dari sumur ke tangki penyimpanan panas hilang dari seluruh sistem dengan laju konsan sebesar 25.000 BTU per jam berapa suhu air saat memasuki tangki penyimpanan dengan asumsi air sumur bersuhu 35 Fahrenheit digunakan pompa dengan power sebesar 2 horsepower untuk pompa air sekitar 55% dari laju horsepower digunakan untuk pemompaan dan sisanya dibuang sebagai panas ke atmosfer untuk jawabannya langkah 1 2 3 4 asumsi sistem merupakan aliran terbuka tunak atau steady state dapat dilihat pada gambar bahwa sistem dari tangki ke sumur lalu langkah 5 digunakan basis operasi dilakukan selama 1 jam untuk langkah 6 dan 7 meraca masa pada aliran masuk sebesar 200 galon dan aliran keluar sebesar 200 galon dalam 1 jam atau aliran masuk sama dengan aliran keluar untuk meraca energinya sebagai berikut delta E sama dengan Ki ditambah W min delta entalvi ditambah energi kinetik ditambah energi potensial dikali masanya lalu nonacai energi tersebut dapat sederhanakan menjadi berikut 1 proses aliran merupakan aliran tunak atau steady state hingga delta E sama dengan 0 terus masa 1 sama 2 sama masa karena aliran masuk sama dengan aliran keluar untuk delta E sama dengan 0 karena asumsi kecepatan di aliran pertama sama dengan kecepatan di aliran kedua sama dengan 0 sehingga didapatkan persamaan Ki ditambah W minus delta entalvi ditambah energi potensial dikali masa sama dengan 0 dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa hanya nilai delta H yang tidak diketahui oleh karena itu dipilih suhu referensi untuk entalvi pada 35 Fahrenheit hal ini dipilih karena nilai perbedaan suhunya menjadi 0 sehingga didapatkan entalvi pertama yaitu 0 sehingga delta H dapat dihitung sebagai entalvi 2 dikurangi 0 suhu outlet dapat dihitung untuk properti entalvi jika CP diasumsikan konstan lalu selanjutnya untuk langkah 8 dan 9 dihilg dilakukan perhitungan masa air total yang dipompa dimana masa air tadi 200 galon diubah menjadi pound dikali 8,33 pound per 1 galon didapatkan hasil 1666 pound untuk perubahan nilai energi potensialnya delta EP sama dengan MG delta H dimana masanya didapatkan 1666 pound dikali gravitasinya 32,2 feet per second kuadrat dikali ketinggiannya 180 feet lalu dikali 1 per GC second kuadrat pound force per 32,2 feet LBM selalu diubah menjadi satuan BTU dengan cara dibagi 778 feet pound masa sehingga didapatkan hasil perubahan nilai energi potensial sebesar 385,4 BTU diketahui dalam soal panas hilang yaitu 25.000 BTU sedangkan panas masuk sebesar 30.000 BTU sehingga didapatkan perpindahan panas menjadi Ki seberangkan 30.000 dikurangi 25.000 sebesar 5.000 BTU untuk kerja yang dilakukan oleh pompa dihitung dengan cara 2 horsepower dikali tadi konversi presentasi yang digunakan oleh pompa yaitu 155% atau 0,55 dikali 33.000 feet lbf permin HP dikali 60 menit per jam dibagi 778 feet lbf untuk mengubah menjadi BTU sehingga didapatkan hasil W sebesar 2.800 BTU dari W dan delta EP dapat dihitung nilai delta H yaitu delta H didapatkan sebesar 7.415 BTU karena tentang suhu yang kecil diasumsikan panas air yaitu 1,0 BTU per pound per derajat Fahrenheit sehingga didapatkan nilai delta T yaitu 4,5 derajat Fahrenheit dan T2 39,5 derajat Fahrenheit sekian penjelasan dari saya jadi ini adalah penjelasan untuk pompa ya pompa dia mempakan dari sumur sumurnya ketinggiannya 15 feet kemudian nanti akan dinaikkan dengan ketinggian 165 berarti disini MGH hanya itu berarti penjelasan ya 165 tambah 15 ya ya 60 sehingga disini I nya ada kemudian W nya juga ada kemudian delta H sama dengan delta H plus delta PE sehingga delta H itu dari Q plus W min delta PE ya oke terima kasih sama-sama Bu berikutnya example 24 7 7 selanjutnya untuk yang contoh 24 7 yaitu penerapan meraca energi untuk memanaskan biomasa steam pada suhu 250 derajat celsius saturated yang digunakan untuk memanaskan kaldu fermentasi memasuki lemari uap fermentor lemari uap atau steam chase dipisahkan dari biomasa di dalam fermentor asumsi bahwa steam telah terkondensasi di dalam lemari uap kecepatan kehilangan panas dari fermentor kelingkungannya adalah 1,5 kilo per second material yang akan dipanaskan diletakkan dalam fermentor pada suhu 20 derajat celsius dan suhu air pemanasannya adalah 100 derajat celsius jika muatan mengandung 150 kg material dengan panas kapasitas rata-ratanya sebesar 3,26 Joule per gram kelvin berapa banyak steam yang dibutuhkan per kilogram muatan jika muatan tinggal dalam jana selama 1 jam berikut figur 24.7A merupakan gambaran dari sistem lalu penyelesaian adalah jika sistem adalah biomasa plus steam chest atau lemari uap maka sistem adalah terbuka dengan kondisi unsteady state karena suhu biomasa meningkat basisnya adalah 1 jam korong operasian dengan muatan 150 kg gram material material yang masuk dan keluar dari sistem ini adalah steam maka ngeraca materialnya masa 1 sama dengan masa 2 untuk ngeraca energinya adalah delta E sama dengan K plus W minus delta dalam kurung H plus KE plus PE terkalikan M 1 proses adalah unsteady state dimana delta E tidak sama dengan 0 kita bisa mengasumsikan bahwa delta KE sama dengan 0 dan delta PE sama dengan 0 di dalam sistem 3W sama dengan 0 4 delta KE dan delta PE yang masuk bernilai 0 maka persamaannya menjadi delta E sama dengan delta U sama dengan K min delta H dikalikan M dimana delta U dapat dihitung hanya dari keadaan biomasa dan tidak termasuk air di dalam steam chest karena akan diasumsikan bahwa tidak ada air di dalam steam chest pada waktu awal dan waktu akhir Anda dapat memiliki asumsi alternatif bahwa masa air di dalam steam chest dan keadaannya adalah sama pada T sama dengan 0 dan T sama dengan 1 jam maka M1 sama dengan M2 sama dengan M steam selama 1 jam yang berada di dalam steam chest atau lemari uap kapasitas panas biomasa yaitu konstan terhadap suhu maka dapat dihitung dengan persamaan B dengan persamaan B maka delta U sama dengan delta H min delta PV sama dengan delta H sama dengan M biomasa kali CP biomasa dikalikan delta T sama dengan masa 150 kilogram dikali CP biomasanya 3,26 kilojoule per kilogram Kelvin dikalikan delta T 373 minus 293 atau 100 derajat Celsius minus 20 derajat Celsius dapat dihasilkan sebesar 39.120 kilojoule lalu untuk heat loss sama dengan minus 1,5 kilojoule per second dikalikan 3600 second per hour dikalikan one hour sama dengan minus 5400 kilojoule lalu yang C perubahan Uental P untuk steam jika perubahan hanya terdiri dari delta H kondensasi dilihat dari steam table steam table disini digunakan lampiran C dari himil blau untuk delta H saturate steam pada suhu 250 sebesar minus 1714,727 kilojoule per kilogram ini merupakan berikut interpolasi yang didapatkan dari lampiran C himil blau lalu menggunakan equation B delta E sama dengan delta U sama dengan Q minus delta H kali M maka didapatkan masa steam yaitu sebesar 25,96 kilogram steam maka berubah berubah yang punya buku ya iya nilainya nilainya apa yang berubah delta H nya saya sesuaikan dengan yang di appendix ya oke maka untuk kilogram steam per kilogram muatannya adalah sebesar 0,731 kilogram steam per kilogram muatan lalu selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan ini jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda jika satu sistem telah dipilih menjadi biomassa dalam fermentor dan sistem yang lain dipilih menjadi steam chest and lines kita akan mempunyai sebuah konfigurasi yang baru seperti ditampilkan pada figure E24.7 pada kondisi tersebut panas akan dipindahkan dari steam chest ke biomassa dari neraca energi pada steam chest dengan tidak adanya akumulasi key sistem 2 sama dengan delta H steam seperti yang ditunjukkan pada gambar key sistem 2 bernilai negatif dapat dilihat bahwa steam chest sistem 2 dialirkan ke biomassa sistem 1 neraca masa untuk sistem 1 tanpa aliran masa masuk maupun keluar dari sistem 1 delta E sistem 1 sama dengan delta H biomasa sama dengan delta H biomasa sama dengan key 1 minus 5400 key 2 dan key 1 mempunyai nilai yang berkebalikan karena panas dihilangkan dari sistem 2 dan menambahkannya ke sistem 1 karena key 2 sama dengan delta H steam sama dengan minus 1714.727 M steam bahwa key 1 sama dengan plus 1714.727 M steam dan equation E sama dengan equation C jadi ör 2 di sini tapi aneh ga sampe nilai masih maksudku dengan cara yang berbeda ini kan sudut pandang yang beda tapi dia belum mencari atau anda sudah mencari hasilnya sama dengan yang atas kalau untuk sudut pandang yang berbeda belum bu belum oke masinya nanti hasilnya harus sama ya kalau beda beda dikit lah beda di desimal aja Sekarang example 24.8, sterilisasi medium fermentasi. Apa sudah terlihat? Sudah. Berikut example 24.8, sterilisasi medium fermentasi. Untuk media biologis atau instrumen media, tujuan utama sterilisasi atau pasteurisasi adalah untuk memusnahkan mikroorganisme yang digunakan. Ada saat yang sama, tidak ingin menghindari dekredasi inggrisi dan memenuhi kemuliaan. Di gambar E24.8, menunjukkan proses di mana media biologis melewati alas sterilisasi yang dipanaskan dengan air panas. Air panas kembali dipanaskan dengan dua kondensasi. Kemudian total kehilangan panas dari proses tersebut adalah 1,63.2. Di gambar E24.8, menunjukkan kondisi aliran proses. Itu melancu aliran sil yang memasuki segi hitam. Berikut figur E24.8. Kemudian untuk penyelesaiannya, disini peseimbangan material dan energi terlibat dalam pengecahan masalah ini. Pada step 1 sampai 4, datanya ada pada gambar E24.8 tadi dan steam table, sehingga didapat memperoleh nilai entalgi yang diperlukan. Untuk step 5, yaitu mengurangkan basis 150 kg biologis melewati dalam satu menit. Selanjutnya step 6 dan 7, untuk perhitungan dapat memilih sistem yang ditentukan. Yang pertama, ada alas sterilisasi, kemanes luap, atau keseluruhan proses. Kemudian kita pilih yang ketiga, karena simpat air panas di aliran antara dua peralatanya tidak diketahui. Di sini juga dapat diaksesikan bahwa sistem dalam keadaan terbuka dan setelah-setelah. Keseimbangan bahannya cukup sederhana, yaitu apa yang keluar diserilisasi, yaitu 150 kg biologis melewati, dan apa yang masuk ke pemanas keluar. Tetapi, itu yang tidak kita ketahui. Disebut saja M balik kilogram. Untuk pelajuk kebebasannya adalah 0, karena hanya memiliki satu kuatitas yang tidak diketahui, yaitu M. Dan Anda dapat menuliskan satu keseimbangan energi seperti berikut. Karena sistem dalam kondisi steady state, tanpa menyebabkan kerja, K, A, atau B, keseimbangan energi menjadi K sama dengan 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 H, atau sama dengan H, O, P, H. Untuk G-nya, untuk G-nya, yaitu 1,63 kW, atau sama dengan 1,67 kW per sekon, diubah menjadi kW per menit menjadi 97,8. Ini untuk data single table tadi, yang keluar dan yang masuk. Kemudian menghitung H, O, dan H, I-nya. Yang keluar itu 150 dikali 313,93, kemudian sama ditambah M kWnya dikali 561,21, menjadi 47,089,47 kW plus 561,21 kW mas N. Kemudian untuk yang masuk, yaitu 150 kW dikali 209,33, ditambah M kW dikali 27,25,24 kW per kW se-nya. Jadi, 31,39,5 kW plus 27,25,24 kW masa. Kemudian dimasukkan ke dalam kondisi yang tadi, dikali sama dengan H, O, P, H, N, A, N. Ini yang 97,8 kW per menit. Untuk H, O-nya, 97,089,47 kW plus 561,21 kW masa, dikurangkan ke dalam kondisi yang 9,5, dikurangkan ke dalam kondisi yang 75,54 kW masa. Kemudian menjadi, makinnya spesies 97,8 kW per menit, sama dengan 156,84 kW minus 21,64 kW masa. Kemudian didapatkan, masanya 7,202 kW per menit. Oke, jadi, sampel 24,8 ya. Jadi, di sini ada peralatan medikal. Jadi, tadi ada terjemahan yang salah ya. Anda bilangnya media instrumen itu medikal instrumen. Jadi, peralatan medikal, biasanya kan dia itu disterilisasi untuk menghilangkan kumannya. Atau mikroorganisme yang tidak diinginkan. Menggunakan air panas. Kemudian, air panasnya, nanti hasilnya airnya dikembalikan ke steam heater. Dia akan dipanaskan kembali. Kemudian, yang keluar adalah medium yang sudah steril pada suhu 75 derajat sasional. Di sini, sistem yang dipilih itu adalah sistem overall. Jadi, dari raw medium, kemudian steril medium, kemudian saturated condensate, sama saturated steam. Jadi, itu yang dilingkari. Sehingga nanti, key-nya adalah dari paha H of min H in. Jadi, ngitungnya dari situ. Yang keluar itu yang medium steril sama saturated condensate. Yang masuk adalah medium, raw medium sama saturated steam. Dari situ, baru nanti ketemu M-nya. Itu kan sudah sama dengan key-nya itu diketahui. 1,63 itu apa? Total heat loss, berarti key-nya adalah 1,63. Terima kasih, tadi Ragilia. Iya. Lombok, sampel 24.9. Saya izin stop screen. Saya izin share screen ya, Bu. Oke, sekarang Ifat. Iya. Untuk eksempel 24.9, penggunaan kombinasi material dan energi balance untuk menyelesaikan masalah distilasi. Kumpan campuran benzen dan toluen ditutupkan sebagaimana diperlihatkan dalam gambar E24.9A. Hitung nilai distilat, bottom, heat duty atau panas yang dikeluarkan oleh air dalam kodenisor, dan heat duty atau input kepada reboiler. Rasio recycle R per D adalah 4. Berikut gambar E24.9A. Untuk penyelesaiannya, aliran yang masuk dan keluar pada F, D, dan B adalah liquid atau kemungkinan saturated liquid. Sistem terbuka dan di state delta E sama dengan 0. Langkah ke-1, 2, 3, dan 4. Gambar E24.9A berisi informasi mengenai permasalahan ini. Data entalpi didapatkan dari gambar E24.9B dengan beberapa akurasi untuk menghemat waktu. Berikut untuk gambar E24.9B. Langkah ke-5-nya yaitu dengan menggunakan basis 1 jamnya 20.000 kgf. Kemudian langkah ke-6 dan ke-7, pemeriksaan masalah menunjukkan bahwa material balance dapat dilepaskan dari energy balance jika memilih keseluruhan proses sebagai sistem. Untuk material balance, analisa derajat kebebasan adalah untuk variable B dan D yaitu 2, material balance benzin dan toluen 2, maka derajat kebebasannya adalah 0. Untuk langkah selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk langkah ke-8 sampai dengan akhir. Langkah ke-8 dan ke-9, kita dapat menuliskan bahwa ada terdapat 3 material balance, namun hanya ada 2 yang berdiri sendiri. Yaitu total F sama dengan D plus B atau 20.000 sama dengan distilat plus bottom. Di mana untuk material balance benzin didapatkan dari masa dikalikan dengan fraksinya, yaitu 0,5 dikali 20.000 sama dengan 0,98 D plus 0,04 B. Untuk material balance toluen didapatkan 0,5 dikali 20.000 sama dengan 0,02 D plus 0,96 B. Dari 2 material balance ini dilakukan proses eliminasi sehingga didapatkan penyelesaian dari 2 persamaan, yaitu distilatnya sebanyak 9,8 dikali 10 pangkat 3 kg, dan bottom didapatkan 1,02 dikali 10 pangkat 4 kg. Dikarenakan rasio dari recycle dan distilat adalah R sama dengan 4 kali D, didapatkan nilai R sebesar 3,92 kali 10 pangkat 4 kg. Selanjutnya ada langkah ke-10, yaitu memeriksa dengan menggunakan persamaan total F sama dengan D plus B, didapatkan 0,98 kali 10 pangkat 4 untuk distilat, plus 1,02 kali 10 pangkat 4 untuk bottom setara dengan nilai F, yaitu 2 kali 10 pangkat 4. Selanjutnya mulai memeriksa menggunakan general energy balance, di mana kita dapat mengurangi angka dari variable yang terlibat dengan menentukan bahwa W sama dengan 0 untuk sistem, dan PE atau potensial energi sama dengan kinetik energi sama dengan 0 untuk setiap aliran. Energy balance berubah dari Ki sama dengan delta H. Untuk menganalisa derajat kebebasan pada sistem steady state menjadi dasar dalam mempertimbangkan setiap variablenya. Di sini didapatkan bahwa terdapat jumlah variable untuk fit, yaitu masa benzen, masa toluen, suhu, dan tekanan, yaitu 4. Untuk distilat ada masa benzen, masa toluen, suhu, dan tekanan, yaitu 4. Untuk bottom ada masa benzen, masa toluen, suhu, dan tekanan, didapatkan 4 juga. Untuk kondenser terdapat nilai Ki C atau panas yang hilang, yaitu 1, dan untuk boiler ada Ki R atau input panasnya, sehingga jumlah variablenya adalah 14. Sedangkan untuk jumlah persamaan, yaitu kita menspesifikasikan dari nilai setiap variabel. Untuk fit ada masa benzen, masa toluen, suhu, dan tekanan, di mana F adalah saturated liquid pada titik didihnya. Untuk distilat ada masa benzen, masa toluen, suhu, dan tekanan, di mana tekanan diasumsikan tekanan uap pada TD. Dan untuk bottomnya ada masa benzen, masa toluen, suhu, dan tekanan. Tekanan diasumsikan pada tekanan uap saat TB. Ditambah yang terakhir ada energi balance pada keseluruhan sistem, sehingga jumlah akhirnya bernilai 13. Untuk mendapatkan derajat kebebasan nol, masih membutuhkan satu persamaan lagi, yakni dapat menggunakan material balance yang berdiri sendiri pada sekitar kondensor sebagai sistemnya, yakni menghitung V. Perlu diketahui bahwa V pada bagian kolom atas atau top of the column tidak sama nilainya dengan uap yang naik dari bagian bawah kolom atau bottom of the column. Sehingga didapatkan V sama dengan R plus D, di mana R adalah 4 kali D, dijumlahkan dengan D, sehingga V sama dengan 5D. Didapatkan nilai 4,9 kali 10 pangkat 4 kilogram. Diasumsikan V pada kesetimbangan dengan D pada suhu 50 derajat Celcius. Dari gambar E24.8B didapatkan data entalpi sebagai berikut. Variable F dengan fraksi 0,5 dengan masa 20 kilogram didapatkan delta H sama dengan 165. Bottom pada fraksi 0,04, masanya adalah 10.200 dengan delta H adalah 205. Distilat, dengan fraksi saat 50 derajat Celcius adalah 0,98, masanya adalah 9.800, delta H-nya didapatkan 100. Untuk recycle, fraksinya adalah 0,98, dengan masa 39.200, didapatkan delta H-nya saat 50 derajat Celcius adalah 100. Dan V dengan fraksi 0,98, masanya didapatkan 49.000, delta H-nya 540. Energi balance pada kondensor akan menghasilkan Ki-C, di mana di sini Ki sama dengan M dikalikan delta H, 39.200 ditambah 9.800, itu didapatkan dari R plus D dikalikan dengan delta H-nya sama-sama 100, dikurangi 49.000 dikalikan 540, itu didapatkan dari V, sehingga nilai Ki-C didapatkan min 2,38 x 10-7 kJ, di mana itu adalah panas yang hilang. Energi balance untuk keseluruhan sistem lebih mudah digunakan dibandingkan material balance pada dari boiler, karena nilai dari U dan W tidak terlibat. Sehingga untuk Ki-R, didapatkan distilat ditambahkan dengan bottom, dikurangi F, ditambah Ki-C, yaitu 9.800 dikalikan 100, ditambah 10.200 dikalikan 205, dikurangi 20.000 dikalikan 165. Sebagai nilai Ki-R, lalu dikurangi dengan Ki-C, yaitu min 2,38 x 10-7 kJ. Dan hasil akhirnya, Ki-R adalah 2,36 x 10-7 kJ. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tadi siapa ya? Tadi Rizky Aziza sama siapa? Ifat Rizky, Bu. Ifat Rizky. Ya. Jadi ini cerita tentang kolom distilasi ya. Kolom distilasi. Anda bisa mencari overall terlebih dahulu, F sama dengan D plus B. Kemudian nanti bisa mencari yang per unit, misalnya di sini ada kondensor, kemudian tadi yang reboiler, dia tidak mencari lewat unitnya reboiler, tapi overall. Sehingga D kalikan HD plus B kalikan HB, min F kalikan HF sama dengan Ki-R plus Ki-C. Di sini seharusnya ya, seharusnya ini langsung latihan. Tapi kalau latihan di sini kan nggak efektif ya, karena Anda waktunya habis ya, kemudian ini masih lama ya. Enaknya mau dilanjut di bab 25 dulu, kemudian nanti untuk latihannya Anda latihan mandiri di rumah, baru besok berikutnya presentasi, atau udah Bu, enaknya latihan dulu di bab 24. Gimana? Saya serahkan pada Anda. dilanjut sekalian nggak apa-apa, Bu? Dilanjut, nanti soal-soalnya baru berikutnya. Kayaknya lebih efektif kalau mengerjakan soal itu di rumah, sambil diskusi dengan temannya. Jadi nanti kan tiap soal mungkin akan dilakukan oleh dua orang, biar kalian bisa berdiskusi. Sekarang monggo bab 25.1, sekarang adalah energi bagian mana untuk menghitung reaksi kimia. Monggo. Saya, Bu. Wahyu, Wahyu Adinda, saya catat dulu. Izin share ya, Bu. Ya. Izin share. Monggo, what are you? Saya izin share screen ya, Bu. Ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan 25.1, yaitu entalpi pembentukan standar. Seperti yang kita ketahui, pengamatan perpindahan panas yang terjadi dalam sistem isothermal, di mana reaksi terjadi mewakili perubahan energi yang terkait dengan penataan ulang ikatan yang menyatukan atom-atom penyusun kembali. Untuk reaksi eksotermis, energi yang dibutuhkan untuk menahan produk reaksi lebih kecil dari yang dibutuhkan untuk menahan reaktan dan panas meninggalkan sistem. Kebalikannya adalah reaksi endotermis. Di bab ini, kita akan membahas entalpi dalam kesetimbangan energi dalam kondisi steady state, sistem terbuka, dan pada tingkat kesetimbangan yang lebih rendah untuk sistem tertutup. Untuk memasukkan perubahan energi yang disebabkan oleh reaksi dalam kesetimbangan energi, kita menggunakan besaran yang disebut color standar pembentukan, sering disebut dengan color pembentukan atau delta F. Superskrip 0 menunjukkan keadaan standar untuk reaksi 25 derajat Celcius dan pada tekanan 1 ATM. Dan superskrip F menyatakan pembentukan. Pada gambar 25.1, menjelaskan tentang panas yang ditransfer dari proses pembakaran dalam keadaan stabil untuk reaksi C ditambah O2 menjadi CO2 dengan reaktan dan produk pada 25 derajat Celcius dan 1 ATM. Panas standar pembentukan adalah nama yang diberikan untuk perubahan entalpi khusus yang terkait dengan pembentukan 1 mol senyawa elemen penyusunnya dalam keadaan standar. Sebagai contoh, perubahan entalpi yang terjadi untuk reaksi karbon dan oksigen membentuk karbon dioksida pada suhu 25 derajat Celcius dan 1 ATM. Untuk energi balance yang diterapkan pada proses tersebut, Delta H sama dengan Ki yaitu Min 392,5 Kilo Joule per gram mol dari CO2. Dan oleh karena itu, panas pembentukan standar dari CO2 adalah Min 392,5 Wahyu Adinda. Wahyu. Angkamu berubah dari Himal Blue Anda itu udah ngecek berarti ya? Nilainya atau gimana? Kalau yang di Himal Blue disini Min 393,5 Jadi Anda sudah ngecek? Oh belum Bu. Kok? Belum kok beda? Atau bukunya Anda Edisa ini sama enggak? Di buku saya tertulis Min 393,5 Oh iya Bu. 393 Karena entalpi adalah variable keadaan dalam keadaan apapun yang dilakukan untuk keadaan acuan standar tetapi menurut konferensi keadaan standar suatu zat baik kreatan maupun produk biasanya adalah 25 derajat Celsius pada tekanan atmosfer Memperbaiki referensi seharusnya tidak menimbulkan masalah karena Anda selalu tertarik untuk menghitung perbedaan entalpi sehingga status referensi digilangkan Reaksi tidak selalu merupakan reaksi nyata yang akan berlangsung pada suhu konstan tetapi dapat menjadi proses fiktif untuk pembentukan senyawa dari unsur-unsur Dengan mendefinisikan kalor formasi bernilai 0 dalam keadaan standar untuk setiap elemen stabil contohnya N2 dan N dimungkinkan untuk merancang sistem menyatakan kalor formasi untuk semua senyawa pada 25 derajat Celsius dan 1 ATM Tabel pembentukan entalpi standar dapat dilihat di appendix F pada sini bagian belakang Anda akan menemukan kalor formasi lebih dari 700 senyawa dan ingatlah bahwa nilai kalor standar pembentukan adalah negatif untuk reaksi eksotermik pada contoh berikutnya akan ditunjukkan bagaimana menghitung kalor pembentukan dari data eksperimen sekian dari saya Bu ya terima kasih jadi disini kita akan belajar sebagai awal ya untuk merancang energi menggunakan reaksi kita akan belajar tentang panas pembentukan standar jadi panas pembentukan standar itu adalah pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya ya jadi misalnya CO2 itu terbentuk dari C plus O2 seperti itu kemudian panas pembentukan standar adalah negatif untuk reaksi eksotermik ya itu yang perlu di anudit kemudian untuk unsur-unsurnya nanti anud ya 0 nilainya heat of formation 0 di dalam keadaan standar untuk unsur-unsur misalnya kayak N2 seperti itu monggo eksempel 25.1 saya Bu ya Ardita izin share screen ya Bu ya apakah sudah terlihat Bu sudah di sini saya akan menjelaskan mengenai eksempel 25.1 yaitu penentuan panas pembentukan dari pengukuran perpindahan panas misalkan Anda ingin mencari color standar pembentukan CO dari data eksperimen dapatkah Anda membuat CO murni dari reaksi C dan O2 dan mengukur perpindahan panasnya ini akan terlalu sulit akan lebih mudah secara eksperimental untuk menemukan panas reaksi pada kondisi standar untuk dua reaksi yang ditunjukkan di bawah ini untuk proses aliran seperti yang ditunjukkan pada gambar E25.1 sebagai berikut gambarnya menggunakan dua persamaan reaksi mudah untuk menentukan panas pembentukan dari reaksi C ditambah setengah O2 menjadi CO2 dari apendik F didapatkan dari reaksi yang pertama C ditambah O2 menghasilkan CO2 dan didapatkan dari apendik F kinya negatif 393,51 kilojoule per gramol C sama dengan delta HA dan untuk B CO ditambah setengah O2 menjadi CO2 dengan K sama dengan negatif 282,99 kilojoule per gramol CO sama dengan delta HB menurut hukum Hess reaksi A dikurangi reaksi B mengurangi delta HS yang sesuai dan menata ulang senyawa dari persamaan kinya yang diinginkan menjadi C ditambah setengah O2 menjadi CO dimana panas reaksi per gramol CO adalah kalor pembentukan CO sehingga delta HF sama dengan negatif 393,51 dikurangi negatif 282,99 sama dengan negatif 110,52 kilojoule per gramol C sudah Bu terima kasih Ardita jadi itu menentukan panas pembentukan dari eksperimen jadi disini ada dua yang dilakukan adalah C plus O2 menjadi CO2 dimana kinya min 393,51 kemudian yang kedua adalah CO plus setengah O2 menjadi CO2 kemudian yang bagian B itu dibalik sehingga nanti CO2 bisa dicoret kemudian kalau dibalik ya CO2 menjadi CO berarti nanti CO-nya akan ganti yang ke sebelah kanan kemudian O2-nya nanti bisa menjadi setengah menjadi persamaan yang C Monggo berikutnya iya Bu saya saya izin saya screen ya apa sudah terlihat jadi di di SM25.2 ini menghitung berapa panas pembentukan HCL pada keadaan standar reaksi untuk HCL pada keadaan standar yaitu setengah H2 ditambah setengah HCL menjadi HCL dimana dari appendix F didapatkan nilai delta HF untuk HCL sebesar min 92,311 kJ per gram untuk H2 nya 0 dan HCL 2 nya 0 sehingga panas pembentukan untuk HCL sebesar min 92,311 kilojoule per gram mol HCL ini berapa panas pembentukan dari HCL ini kan bisa dilihat di appendix F appendix F itu min 92,311 jadi HCL itu berarti kan H2 plus HCL kepentingan 1 mol HCL yang setengah setengah H2 sama HCL adalah 0 dan 0 ya didapatkan min 92,311 oke berikutnya terima kasih panas reaksi entropy of reaction berikutnya 25,2 enggak ada ya file diski enggak ada tadi diski yang 25,2 ada ada bu sebentar apa ada bu norsyafa enggak norsyafa norsyafa enggak ada disini enggak masuk ya saya cek absennya ya norsyafa sudah absen semua mungkin susah sinyal untuk norsyafa soalnya suka susah sinyal nanti saya cek dulu saya cek absen kalian masuk anda juga anda anda belum absen ada norsyafa tuh mestinya udah ada ya halo norsyafa saya coba screen kerjaannya norsyafa dan 25.2 3 42 nih 25 nah ini entalpi norsyafa norsyafa dalimunti oh ini satu orang ya norsyafa lira dalimunti satu orang apa dua orang ya satu orang oh norsyafa ya saya coba bacakan dulu panas reaksi yang disebut dengan entalpi dari reaksi perubahan entalpi yang terjadi ketika jumlah skiokimetri reaktan pada T dan P tertentu bereaksi membentuk produk pada T dan P yang sama jadi entalpi reaksi standar itu simbolnya delta H R X N ya kemudian ada tanda tanda bulatan 0 di atas itu superscript merupakan kadang standar yaitu pada suhu 25 derajat serius dan 1 ATM kemudian kita bisa mendapatkan nilai entalpi dari eksperimen namun akan lebih mudah untuk menghitung standar entalpi reaksi dari harga reaksi entalpi pembentukan jadi bisa pakai entalpi formation yang tadi sudah dibahas sebelumnya pertimbangkan proses aliran steady state dengan tidak ada nilai W jadi tidak ada nilai W pada gambar 25 2 anda cek dulu gambar 25 2 nah disitu ada benzen bereaksi dengan sejumlah mol dari H2 jadi H2 nya ada 3 mol menghasilkan siklohexana C6 H12 energi balans untuk entalpi reaksi berkurang bukan berkurang ini ya saya kembalikan bahasa inggrisnya ke jadi energi balans untuk proses mereduksi ya bukan berkurang mereduksi setelah disimplikasi jadi disederhanakan persamaan 24.1 itu bereduksi menjadi Ki sama dengan delta H dimana delta H itu merupakan definisi dari delta H reaksi untuk persamaan reaksi kimia jadi disini kita karena kita memakai menganggap reaksi memiliki kondisi referensi yang sama yaitu pada 25 derajat Celsius dan 1 ATM maka kita bisa menggunakan delta H F disini diketahui senyawanya C6 H6 kemudian delta H F nya adalah yang punya C6 H6 adalah 82927 H2 nya 0 C6 H12 min 123,1 sehingga kita dapat menghitung delta entalpi reaksi entalpi reaksi dengan persamaan adalah C6 H12 min C6 H6 min punyanya H2 delta H F tapi kan punya H2 0 sehingga tinggal dikalikan dengan mol masing-masing 1 mol kalikan min 123,1 min 1 kalikan 82 jadi punya produk min reaktan sehingga didapatkan delta H reaksinya adalah 206 kilojoule per 3 mol 3 gram mol H2 atau 68,67 kilojoule per gram mol H2 ini berarti limitingnya limitingnya dihitung berdasarkan H2 limitingnya adalah H2 kemudian jika persamaan reaksi dikalikan dengan 2 apakah panas reaksi akan menjadi 2 kali lipatnya iya disini jawabannya adalah iya pada cara umum untuk reaksi yang komplit kita punya persamaan 25.1 sigma delta H F sigma delta H F untuk produk min sigma delta H F untuk reaktan disini heat heat of reaction disebut dengan perubahan enthalpy contohnya adalah example 25.3 berikutnya 25.3 sudah ada disitu siapa presentasi saya bu ya enggak oke ya jadi tadi nur sofa belum ada izin saya kirim ya bu ya apa sudah terlihat sudah jadi di example 25.3 yaitu perhitungan panas standar reaksi dari panas standar pembentukan dari example 25.3 menghitung panas standar reaksi dari panas standar pembentukan hitung delta H reaksi untuk reaksi berikut dari 4 G mol NH3 dengan reaksi 4 NH3 plus 5 O2 menjadi 4 NO plus 6 H2O dari tabel appendix F1 buku Himmel Blue edisi 7 ini didapatkan untuk delta F NH3 yaitu min 4,191 kilojoule per gemol untuk O2 yaitu 0 karena merupakan unsur NO2 yaitu 90,374 kilojoule per gemol dan H2O sama dengan minus 241,826 kilojoule per gemol nah disini dengan basis 4 gemol NH3 dan asumsi bahwa reaksi sempurna maka dengan menggunakan persamaan 25.1 untuk menghitung delta H reaksi jadi delta H reaksi sama dengan VNO dikali delta H FNO ditambah VH2O dikali delta HFH2O dikurangi reaktannya yaitu VNH3 dikali delta HFNH3 ditambah VO2 digali delta HFO2 nah disini 4 dikali 90,374 kilojoule per gemol ditambah 6 dikali minus 41,824 kilojoule per gemol dikurangi 4 dikali minus 46,191 kilojoule per gemol plus 5 dikali 0 nah hasilnya yaitu minus 904,18 kilojoule per 4 gemol NH3 karena basisnya tadi 4 gemol nah untuk mendapatkan delta H reaksi per 1 gemol NH3 yaitu hasilnya minus 226 045 kilojoule per gemol NH3 nah sejauh ini kami telah memfokuskan pada kalor reaksi untuk reaksi yang berjalan sempurna bagaimana jika reaksi tidak sempurna seperti yang dibahas dalam bab 9 dan 10 untuk sebagian besar mereaktan yang diproses yang masuk tidak dalam jumlah stoichiometrinya dan reaksi mungkin tidak berjalan sempurna sehingga beberapa reaktan muncul dalam produk dari reaktor bagaimana anda kemudian menghitung panas reaksi delta H reaksi pada 25 derajat celsius bukan reaksi panas standar dalam keadaan standar salah satu cara adalah memulai dengan persamaan 25.1 dan menggunakan eksten reaksi jika anda mengetahui atau dapat menghitungnya untuk setiap spesies yang terkait dengan reaksi untuk sistem patch yaitu Ni final sama dengan Ni inisial ditambah Vi dikali eksten reaksi atau setara dengan sistem aliran yaitu Ni out sama dengan Ni in ditambah Vi kali eksten reaksi jadi delta H reaksi sama dengan produk sigma I produk Ni in plus Vi eksten dikali delta H F minus sigma I reaktan dikali Ni in dikali delta H F anda dapat mengubah penjumlahan untuk menjumlahkan semua spesies yang terkait dengan reaksi jika anda membiarkan Ni sama dengan 0 untuk semua spesies yang tidak ada sebagai produk atau reaktan jadi persamaan jadi delta H reaksi pada 25 derajat celcius yaitu sigma Ni in dikali delta H F plus sigma V eksten reaksi dikali delta H F minus sigma Ni in dikali delta H atau sama dengan eksten reaksi dari sigma semua spesies dikali VI dikali delta H F atau sama dengan eksten reaksi dikali delta H reaksi sebagai contoh untuk reaksi di V 25 titik 2 dengan asumsi konversi sama dengan 0,8 kemudian menghitung limiting reaktan C6 H 12 jadi eksten reaktan yaitu min 0,8 dikali 1 min 1 yaitu 0,8 dengan reaksinya C6 H6 plus 3 H2 menjadi C6 H12 dari appendix F1 didapatkan untuk senyawa C6 H6 didapatkan 82,927 kJ per gmol untuk H2 nya 0 dan C6 H12 sama dengan min 123,1 kJ sehingga didapatkan delta H reaksi sama dengan eksten reaksi dikali produk dikurangi reaktan jadi V produknya yaitu C6 H12 dikali delta H F C6 H12 min V C6 H6 dikali delta H F C6 H6 plus V H2 dikali delta H F H2 sehingga didapatkan minus 164,8 kJ selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Megah bagian atas mbak nah kemudian dapatkah anda menghitung panas reaksi untuk proses dimana reaktan masuk dan produk keluar pada suhu umum selain 25 derajat Celcius dan 1 ATM jawabannya iya ingat bahwa entalpi adalah variable keadaan atau titik kemudian anda dapat menghitung perubahan entalpi dengan jalur apapun yang beralih dari keadaan awal ke keadaan akhir lihat gambar 25.3 kami ingin menghitung delta H reaktan pada suhu T perubahan entalpi atau panas reaksi dari keadaan suhu iya bu bukan delta H reaksi oh delta H reaksi iya bu delta H reaksi dalam T atau perubahan entalpi atau panas reaksi dari keadaan 1 ke 2 pada T nilai tersebut sama dengan menjumlahkan nilai semua untuk reaktan dan produk adalah kombinasi dari perubahan panas sensibel dan laten atau entalpi yang dapat diambil dari tabel atau dihitung untuk satu spesies bayi berikut nah pada tabel 25.3 dimana untuk mencari delta H dari delta H reaksi pada suhu T adalah dengan menjumlahkan delta H reaktan yaitu delta H sama dengan delta H pada suhu 25 derajat celsius dikurangi H pada suhu T kemudian ditambah dengan delta H reaksi pada suhu 25 derajat celsius dan ditambah dengan delta H sama delta H produk yaitu H pada suhu T dikurangi H pada suhu 25 derajat celsius nah diperoleh yaitu HI pada T dikurangi HI pada suhu 25 derajat celsius sama dengan NI integral 25 derajat celsius sampai T CP IDT ditambah NI delta HI kemudian singkatnya mengabaikan sedikit tekanan dan mengaruh pencampuran panas reaksi pada suhu selain suhu referensi delta H reaksi dalam temperatur T sama dengan sigma reaktan yaitu NI dikali HI pada suhu 25 derajat celsius dikurangi HI pada temperatur T ditambah delta H reaksi pada suhu 25 derajat celsius ditambah sigma produk yaitu NI dikali HI pada temperatur T dikurangi HI pada suhu 25 derajat celsius sama dengan H pada temperatur T dikurangi H pada temperatur 25 derajat celsius produk dikurangi H pada temperatur T dikurangi H pada suhu 25 derajat celsius reaktan ditambah delta H reaksi kemudian dikurangi kemudian dikurangi delta H reaksi kemudian mencari pada kemudian min 25 kemudian mencari delta H reaksi kemudian mencari pada saat produk di bawah dari suhu 25 ke T produknya nah itu nanti akan menjadi delta H reaksi mungkin contoh jelasnya di eksempel 25 titik 4 monggo izin subscribe ya bu ya terima kasih saya izin saya subscribe ya bu ya monggo hafif berarti sekarang ya ya bu maaf apa-apa sudah terlihat ya bu ya berhasil sebentar bentar masih proses kok kan oh iya udah-udah udah terlihat disini saya akan menjelaskan eksempel 25 titik 4 yaitu perhitungan panas reaksi dengan operator yang berbeda pada kondisi standar keprihatinan publik tentang peningkatan karbon dioksida di atmosfer telah menyebabkan banyak usulan untuk menyerap atau menghilangkan karbon dioksida tersebut seorang penemu yakin telah mengembangkan katalis baru yang dapat membuat reaksi fase gas reaksinya seperti berikut CO2 ditambah 4H2 menjadi 2H2O tambah CH4 konversi CO2 sebesar 100% sumber hidrogen akan berasal dari elektrolisis air menggunakan listrik yang dihasilkan dari sel surya asumsikan jumlah stok geometri akan memasuki reaktor tentukan kalor reaksi jika gas masuk dan keluar pada 1 RTM dan 500 derajat Celcius jadi basisnya 1 gram CO2 jadi yang pertama itu menentukan panas reaksi standar panas reaksi standar ini dari appendix F.1 dan sudah saya cek angkanya sama lalu untuk panas sensible ini dihitung menggunakan CPDD integral CPDD pada suhu 500 derajat dan 25 derajat ini juga sudah saya coba di Excel dan hasilnya sama ini untuk data panas sensible di appendix E yang pertama mencari entalpi standar pada 25 derajat itu produk diperlangi reaktan jadi ini mole dari CH4 jika panas entalpi standar dari CH4 ditambah 2 mole dari H2O dikali panas reaksi standar dari H2O dikurangi mole dari CO2 dikali entalpi standar dari CO2 CO2 lalu tambah mole dari H2 dikali panas reaksi standar dari H2 ini 0 karena merupakan monster dunggal jadi entalpinya 0 lalu untuk langkah selanjutnya untuk mencari entalpi reaktan yaitu entalpi pada 500 derajat dikurangi entalpi pada 25 derajat ini merupakan perlindungan sensible jadi mole dari CO2 dikali panas sensible dari CO2 21,425 ditambah ini merupakan mole dari H2 dikali panas sensible dari H2 didapat entalpi reaktannya 76,761 yang produk juga sama dikali sensible sini 2 dari H2O dikali panas entalpi dari H2O 17,01 ditambah maaf ini tempat saya ternyata hilang sinyal saya oke ditambah 1 dikali panas sensible dari CH4 yaitu 23,126 didapat entalpinya tetapi produknya sebesarnya 57,146 selanjutnya selanjutnya mencari panas entalpi maksud saya entalpi pada 500 derajat Celsius itu merupakan entalpi produk dikurangi entalpi reaktan ditambah entalpi reaksi standar ini didapat entalpinya sebesar min 184,9 lucu terima kasih ini mestinya sebentar ya ini tadi siapa Ifat ya Ifat apa Afif Afif ini kan mestinya penjumlahan ya tapi nilainya sebentar ini kan dari 500 ke 25 berarti kan tujuannya berarti ya T2 nya 25 ya jadi mesti minus yang punya reaktan ya oke lanjut berikutnya 25.5 terima kasih saya bu ya saya itu nisaul ya nisaul ya nisaul ya nisaul ya bu ya terlihat ya terlihat untuk eksempel 25.5 yaitu perhitungan heat transfer menggunakan panas reaksi disoalnya dari proses yang dijelaskan pada contoh 25.4 berdasarkan 1 gramol CO2 yang masuk dari proses lain pada 800 kelvin dan bereaksi dengan 4 gramol H2 yang masuk pada suhu 298 kelvin dan hanya 70% konversi CO2 yang menjadi produk keluar dari reaktor produk keluar yang dari reaktor sihirnya 1000 kelvin untuk pertanyaannya untuk menghitung perpindahan panas dari reaktor untuk pengujian untuk jawabannya pada sistem steady state ini dan sistem terbuka dengan reaksi diasumsikan satu atmosfer dengan basis 1 gramol CO2 menggunakan temperatur menggunakan temperatur reference yaitu 25 derajat celcius ini step pertama yaitu menghitung panas reaksi dengan saya cari di appendix vales nilainya iya hampir sama untuk komponen CO2 delta H298 yaitu min 393 509 di atasnya dikasih satuan satuannya kilojoule oh iya mau dituliskan untuk H2O min 241 818 dan CH4 min 74,52 mestinya ada per mol kilojoule per apa per gram mol atau per kilogram mol per mol per mol oke atau biasanya disebut delta H reaksi yaitu delta H produk min delta H reaktan dimana koefisien atau mol yang molnya produk dikali delta H 298 dikurangi molnya reaktan dikali delta H 298 diketahui delta H 298 yaitu min 164,647 kilojoule dimana tadi disebutkan pada konversinya yaitu 70% jadi delta H 298 dikali 70% yaitu didapatkan sebesar min 115,253 kilojoule untuk mencari delta H di jatuh Himbel Blue itu ada sensible hit untuk mencari in dan out saya dapat dari appendix Himal tapi jawabannya jauh banget beda beda banget iya bu tapi saya kalau sudah menghitung saya percaya anda aja ini berarti Himal buat yang keliru tapi tadi pagi-pagi saya mencoba untuk mencari untuk menghitung lagi dari appendix itu hasilnya mirip-mirip tidak tidak artinya anda yang pertama hitungnya jauh jauh banget terus anda hitung lagi mirip dengan punyanya Himal Himal Blue ya bu jadi pas waktu saya pakai appendix E-nya Himal itu kan dengan rumusnya di appendix E-nya itu CP sama dengan A plus DT plus CT kuadrat plus DT pangkat 3 sensibilnya itu MCPDT jadi rumusnya jadi M AT plus B per 2 T kuadrat plus C per 3 T pangkat 3 plus D per 4 T pangkat 4 itu hasilnya jauh berapa punya delta HCO2 anda dapat seribuan seribu ya disini dapatnya 20 40 min 40 yang CO IN CO INPUT 22 22 coba banget ya iya bu tapi saya tadinya Pak yang di yang yang vanes vanes itu mirip mirip tapi yang mirip dengan punya saudara mirip dengan himmel mirip himmel yang di example yang dengan data yang ada di itu nanti saya coba cek ya apa saya tunjukkan yang vanes silahkan ini untuk yang vanes pakai rumus yang CP per RDT ini bu nilai akhirnya berapa nilai akhirnya ini 6,14 karena ini beda tanda bu kalau yang di himmel ini plus yang CO2 nya kalau yang saya hitung itu minus kalau yang di himmel itu di perbedaan sama saya itu yang di CO nya ini bu angka di in punya saudara berapa yang pakai vanes disini kan 22,798 23,144 23 ya kemudian yang sampai mirip iya bu ini cuma ini saja yang beda bu karena di soalnya CO masuk 800 Kelvin ya oke jadi TO nya saya masukkan 800 kalau TO nya 298 T nya 800 ini jadi plus kayak di himmel kan T nya itu bentar ya dia masuknya 800 berarti kan dia 800 minus 25 gitu ya yang dimasuk kemudian yang di keluar nya bukannya T min TO ini kan ada ini kamu udah gambarin prosesnya ya saya bacakan dulu prosesnya ya proses 1 gram mol CO2 masuk dari proses lain pada 800 Kelvin jadi kumpannya 800 Kelvin kemudian beraksi dengan 4 gram mol H2 yang cooling down ya beraksi dengan 4 gram mol H2 yang masuk pada 298 H2 nya pada 298 kemudian konversinya 70% produknya adalah 1000 ya ya buk nah 1000 nanti itu dihitungnya semua kan dibawa ke itu kan T referennya 25 25 itu kan 298 berarti yang punya entalpinya H2 adalah 0 ya entalpinya CO2 masuk 800 min 298 yang CO2 yang keluar 1000 min 298 kemudian ketambahan nanti delta H reaksi seperti itu berarti untuk yang CO tadi 800 min 298 bukan 298 minus 800 soalnya CO2 disini bukan buk iya berarti ada 298 min 800 298 min 800 ya ini sebagai T ini sebagai T T 0 oke kemudian anda gambarkan lagi di O delta H reaksi kan disini ya oke di O O11 anda tuliskan delta H reaksi kemudian yang disamping anda cari kolom mana misalnya di Ki 7 Ki 7 anda tulis delta HP itu ya punya produk itu berarti dari Ki T2 nya adalah 1000 T bawahnya adalah 298 ya hitung-hitungnya hingga nanti anda ketemu dari 1000 ke 800 seberapa delta H reaksinya ini jadinya saya masih belum tahu buk CO2 nya pas waktu masuk ini jadikan rumusnya T min T 0 iya 298 min 800 berarti hasilnya minus ya buk ya ada sama himal ya buk ya kemudian yang produk mesti positif ya karena dari 1000 ke 298 seperti itu iya buk jadi hasilnya 6,141 hasil akhir kok jauh padahal hasil itunya udah deket jadi kinya disana ini dapatnya min 40 kilojoule per gramol CO2 ini di himal itu ininya buk T nya yang kebalik dari sana oh nanti saya coba lagi ya belum nyoba nanti keliru nanti buk coba saya ganti ini T nya 800 ini 298 ini jadi min 40 buk sama kayak denil T0 nya 298 ini T nya 800 ini hasilnya positif ya hasilnya positif iya kemudian harusnya kan kebawa tadi sekarang ini hasil ini min 40 di klik D27 D27 di klik supaya warnanya kelihatan nah ini 98 min 23 Anda kan sudah masih min masalah disini produk min input jadi kalau tadi Anda ngasih tanda minus makanya beda di 23 kalau sudah minus kurangi minus kan jadi untuk rumus delta H itu berarti produk plus input plus reaksi mestinya plus ya produk plus input nanti input nya negatif jadi ada gini punyanya punyanya himal blue itu dia negatif tapi jadi langsung di bukan pakai minus nanti ini coba di klik lagi klik lagi ini udah saya ini jadi di plus semua ini kalau produk kalau Anda pakai plus ini mestinya di input itu nilainya negatif kalau Anda pakai nya yang terjadi itu dari 298 ke 800 298 itu T2 sehingga nilainya input itu negatif mestinya kalau input nilainya negatif maka Anda pakai tanda plus di delta H nya sehingga ketemu sama baik ya oke berikutnya terima kasih terima kasih saya bu oke terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima, terima kasih. Terima kasih.